Daerah Provinsi DKI Jakarta yang akan meromati Kepala Dinas Soal Raga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Siang dan selamat datang ke ujaman di Bada Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada cara pelepasan kontingen Pemuda Provinsi DKI Jakarta Dalam rangka pengikuti Jaborek Pemuda Indonesia di Bangun pada hari ini, Rabu 24 Oktober 2012 Yang saya hormati, saya bangunakan Bapak Bapak Presiden daerah Provinsi DKI Jakarta Para pecah pemerintah DKI Jakarta, serta para diri dan dana-dana sekalian Wabit khusus para peserta yang saya cintai, saya bangunakan Bapak Sekedar, yang saya hormati, dengan senantiasa memajarkan kusir-kusir kepada Allah Yang pertama, dasar pelaksanaan Jaborek Pemuda Indonesia atau yang disingkat JPI Dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Pemudaan Kemudian, peraturan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Deraan Yang ketiga adalah peraturan Undang-Undang No. 79 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tantang Kerja Dinas Orang-Undang Provinsi DKI Jakarta Pergiatan Jaborek Pemuda Indonesia adalah A. Meningkatkan wawasan pengetahuan yang lebih luas tentang budaya, seni, keterampilan, dan lain-lain B. Bebasan dan kritis melalui diskusi praktik C. Mengajar pemuda berkontribusi dalam menyebabkan pikiran dan solusi dalam pembangunan pemuda di Indonesia Mengoptimalkan tujuan kegiatan Sasaran peserta Jaborek Pemuda Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta Cukla 14 orang merupakan 4 orang pendamping, 2 orang pemimpin 4 pemekali berkirman terbukaan si kudur Jakarta Yang kelima, waktu dan tempat pelaksanaan Jaborek Pemuda Indonesia tahun 2012 Dilaksanakan pada hari Sabtu sampai dengan Jumat Tanggal 27 sampai dengan 2 November 2012 Tempat panggung Provinsi Sulawesi Kanan Dan Bapak keringatukan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Kepala Dengan Pemuda Indonesia di Kedekata Serta Jajaran Yang saya hormati Para Pemuda Kemudian Kota Pemuda Kanjiman Pemuda Kompinsi DKI Jakarta Dan para Pendamping Serta Jadinya Yang pertama, tentunya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman penduduk, khususnya kepada para pemuda, kontinen dari Pemuda Jaya Baga, dan teman-teman dari kita, sumar negara. Terima kasih. Selanjutnya, yang pertama tentunya, saya ingin menyampaikan selamat kepada teman-teman penduduk muda dan anggota kontinen Pemuda Jaya Baga, yang akan mengikuti jauh boleh pemuda Indonesia tahun 2012 pada tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 2 November. Di Palu, Provinsi Jaya Baga. Ini tanggal 2 November dari sana atau sampai di Jakarta? Dari sana. Dari sana. Dari sana. Dari sana. Baik. Dari guru Indonesia. Satu di antaranya adalah dari Pemerintah Provinsi Jaya Baga. Oleh karenanya, sekali lagi, kenapa penting, karena pertemuan ini adalah merupakan media strategis untuk memperlantai kata-karen, persaudaraan, persahabatan, persatuan dan persatuan atau nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya, lagi-lagi, untuk lebih merupakan pemandirian daripada pemuda. Selanjutnya, di samping hal yang saya katakan, juga pertemuan itu antara lain juga untuk peningkatan bawah sampai bangsa, dan pemahaman keanirian daripada keaman, seni, budaya, rasional, di Kalimantan. Saya perlu tahu nanti pembuda asal DKI Jakarta ini menampil tahu berapa banyak. Tapi artinya nanti, saya berharap ini bisa dilakukan sarankan kepada pemudur setelah selesai pemirsa. Yang paling penting nanti adalah kesan-kesan daripada para pemuda yang pertama ini. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah pertemuan itu juga merupakan salah satu upaya untuk menempa diri kita. Menempa diri pemuda, pemundi, untuk mempersatukan berbagai perbedaan. Kita tahu, kita punya banyak budaya, punya beberapa agama, sosial dan sosial yang berat. Provinsinya ada 33. Masing-masing provinsi, kita ketahui juga bersama-sama, ada juga berbagai peragam budaya yang masing-masing. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh anggota pemeriksaan dari Provinsi DKI Jakarta benar-benar memanfaatkan Momet ini yang berhenti sebagai momentum meningkatkan rasa kebanggaan yang belum dinekatkan dan nikah. Di samping juga tentunya, memujudkan manusia Indonesia yang memiliki kualitas, keimanan ketakuan, kemampuan, dan ikhtek yang tinggi, serta di bawah abad-abad-abad-abad-abad. Ini komplit ini maksudnya. Tapi saya yakin, saudara-saudara, ade-ade bisa memahami ini dengan baik. Dan ade-ade yang 14 ini adalah merupakan orang-orang dari 6 wilayah. Bagaimana? 6 wilayah. Ya. Saya mau bilang, Pak nanya, kemudian di jalan ini ada berapa jumlahnya? 60% dari 10 juta. Keluar 14. Ini, semuanya yang 14. Artinya, kalian mewakili, ya kan, seluruh pemuda yang ada di Jakarta ini, yang di DG Jakarta ini, untuk tampil betul-betul harus ke peskola, ya kan, tampil harus betul-betul terima, dan satu hal lagi, berangkali, tidak melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang terkena. Kemudian, pada kita yang boleh memudah Indonesia di Palu nanti, juga merupakan kesempatan menghargai. Saya pikir juga mungkin, mohon maaf, di antara kita, termasuk saya, belum pernah meminjakan kaki di Palu. Ya, termasuk saya, belum pernah meminjakan kaki di Palu. Ini merupakan suatu pengalaman yang tidak boleh disiasiakan oleh kalian, orang-orang muda yang diberi kesempatan untuk mewakili Palu di JG Jakarta dalam bentuk teman-teman pemuda. Itu sebabnya, carilah teman-teman, sahabat, sebanyak-banyaknya dari berbagai daerah, boleh di teman-teman dari sahabat, boleh tingkatkan statusnya, dan tidak salah juga, salah-salah saja, mudah-mudahan seiman. Tapi yang paling penting adalah dalam langkah kita mempromosikan seni budaya yang ada di provinsi kita pada provinsi lain yang berangkali juga belum memenang di wilayah-wilayah yang ada di kota Jakarta, khususnya seni wilayah-wilayah. Sekali lagi, mungkin dengan pentingan strategisnya jamburin pemuda, di Indonesia tahun 2012, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, para adik-adik yang berangkat. Yang pertama, ikuti kekiraan jamburin dengan sebaik-baiknya, sepahami dengan sebaik-baiknya hakikat pemuda sebagai penerima stafet, pemimpinan, dan harapan bangsa itu akan datang. Kemudian juga, kita berharap dengan pemahaman itu, kalian bisa memiliki kepekaan sosial, memiliki rasa kepeduluan yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan, termasuk juga yang sedang mendapat musibah, yang kita lihat mereka tidak mampu mengatasinya, sehingga merupakan bantuan orang lain, terutama dari kita yang terlihat. Itu. Melalui Jambore, harapkan kalian punya kesempatan untuk peranakan wakti sosial, berrekreasi, berkompetisi, agar nantinya menjadi pemuda yang mandiri, memiliki disiplin dan daya saing, memiliki rasa yang percaya diri, memiliki identitas, dan juga bersantai, dan sportifitas. Ini banyak harapan yang diserahkan kepada kundak adik-adik sekalian. Kalau saya baca ini, nanti bisa kebawah impi dan harapan-harapan. Tapi intinya, sederhana saja, jadilah contoh yang baik, jadilah satu sosok pemuda yang tentu menjadi harapan, bangunan negara, terutama harapan keluarga juga. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan yang baik ini. Terakhir, jaga kesehatan dan jaga kebersamaan dan kekepangan. dengan mencapkan disimula, dan berbahaya, pentingan pemuda kekiriki Jakarta, untuk mengikuti jam 2012 Indonesia tahun 2012, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan resmi saya lepas. Sekali lagi, selamat untuk kalian, dan semoga, terima kasih. 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 Berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ZAR? terima kasih